Pernahkah ponsel terpercayamu mengecewakanmu? Lebih sering daripada yang bisa kamu hitung? Sepertinya selalu kehabisan daya pada saat yang paling buruk. Kamu lupa mengisi ulang daya, atau kamu berada di daerah yang tidak memiliki layanan. Dan jangan lupa betapa tidak bergunanya ponsel dalam keadaan darurat, seperti saat terjadi tornado ketika tidak ada sinyal. Tapi jangan takut, ada proyek keren bernama Mastastik yang menggunakan protokol nirkabel untuk membuatmu tetap terhubung dengan teman-teman. Ini seperti sulap, menggunakan pita radio yang disebut Lora untuk pesan terenkripsi. Ini bekerja dalam kondisi eksternal apapun. Selain itu, setiap perangkat bisa bertindak sebagai repeater untuk memperluas jangkauan pesan. Sempurna untuk pemulihan bencana atau sekadar mengawasi anak-anak. Dengan harga kurang dari 25 dolar, kamu bisa mendapatkan starter kit untuk bergabung dengan keseruan Mastastik. Tambahkan modul GPS dan baterai, dan kamu akan mendapatkan saluran pribadimu sendiri. Tidak perlu lagi stres saat anak-anak keluar rumah. Kamu bisa langsung mengetahui keberadaan mereka. Dan jika kamu merasa berani, kamu bahkan dapat mengirim audio dengan kecepatan bit rendah melalui gelombang udara. Aku yakin ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh mobilmu. Bisakah ia bersandar di tikungan? Aku rasa tidak. Bagaimana dengan menyesuaikan lebarnya sendiri agar lebih mudah diparkir? Aku tahu jawabanmu adalah tidak. Kalau begitu, mari kutunjukkan sesuatu. Mobil imut ini bernama Trigo EV. Dan meskipun terlihat seperti kereta dorong futuristik, sebenarnya ini adalah kendaraan roda empat yang berfungsi penuh dan bisa kamu kendarai. Awalnya dibuat untuk tujuan pengiriman dan berbagi mobil. Tetapi ternyata lebih keren dan jauh lebih nyaman dari yang diharapkan. Jika kamu mengemudikan kendaraan listrik ini, sebut saja mobil ya, kamu tidak akan membutuhkan apapun selain sepetak tanah kecil untuk memarkirnya. Mobil ini memiliki kecepatan maksimum 90 km per jam. Tidak buruk untuk mobil sekecil itu. Dalam mode berkendara jelajah, lebarnya 148 cm. Tetapi sebuah mekanisme memungkinkan roda depan menarik ke arah sasis, mengurangi lebarnya menjadi 86 cm. Kendaraan roda empat listrik ini memiliki berat sedikit di atas 453 kg, dengan total masa yang diizinkan sekitar 725 kg. Benar, semuanya terlihat futuristik dan menyenangkan. Tetapi aku merasa lebih aman menggunakan SUV tua yang bagus. Pernahkah kamu berharap memiliki lengan tambahan untuk membantumu saat tanganmu penuh? Para ilmuwan telah menemukan cara untuk mengendalikan lengan ketiga robot hanya dengan menggunakan otot diafragma. Sangat mudah. Penemuan mengagumkan ini dibuat di Swiss sebagai bagian dari proyek lengan ketiga yang super keren. Mereka memiliki sukarelawan yang mengenakan lengan exoskeleton dan sabuk sensor untuk melacak gerakan diafragma mereka sambil menafigasi dunia virtual dalam VR. Setelah lebih dari 150 sesi dengan 61 sukarelawan, sebagian besar orang merasa sangat mudah untuk mengontrol tiga lengan sekaligus. Mereka bahkan dapat melakukan banyak tugas, mengobrol dan melihat-lihat sambil menggunakan lengan ketiga. Baru-baru ini layanan pengantaran baru yang sepenuhnya otonom dengan restoran cepat saji diluncurkan. Itu berarti tidak ada orang yang terlibat dari penjemputan hingga pengantaran, namanya Flytrax, dan telah melakukan pengantaran menggunakan drone sejak tahun 27. Bekerja sama dengan nama-nama besar di bidang retail dan makanan untuk menghadirkan pengantaran yang cepat dan murah. Saat ini mereka terbang tinggi di North Carolina dan Texas dengan rencana untuk berkembang secara nasional. Tujuan mereka adalah membuat pengiriman lebih cepat dan lebih murah dengan menggunakan drone mereka yang terpercaya. Pesananmu bisa sampai di depan pintu rumah hanya dalam waktu 5 menit setelah pesanan siap. Itu sangat cepat. Flytrax mendapatkan peningkatan pelanggan yang sangat besar dan bahkan persetujuan FAA untuk pengiriman drone jarak jauh pada tahun 2023. Bermitra dengan merek-merek besar seperti Unilever dan Papa Jones. Mereka pasti akan sukses. Atau bisa gulung tentunya. Proyek Monocap All adalah tentang membuat kendaraan monorail yang sangat keren untuk berkeliling di daerah pedesan secara berkelanjutan. Monocap adalah kendaraan monorail otonom kecil yang pintar yang dapat menyimbangkan dirinya sendiri di atas rail biasa tanpa dukungan tambahan. Pesannya yang ramping memungkinkannya meluncur di sepanjang jalur rail tunggal di kedua arah. Cocok untuk beberapa ide mobilitas kereta api yang unik. Ini seperti opsi layanan sesuai permintaan yang menyenangkan yang jauh lebih menarik daripada pilihan transportasi biasa. Terutama untuk menghidupkan kembali jalur kereta api tua di daerah pedesaan. Semua orang di tim Monocap All bersemangat untuk mengguncang mobilitas pedesaan. Saat ini ada kekurangan pilihan yang baik, ramah lingkungan, dan hemat untuk berkeliling di daerah yang jarang penduduknya. Mengaktifkan kembali jalur kereta api tua adalah awal yang baik, tetapi kita membutuhkan beberapa ide segar untuk benar-benar membuatnya berhasil. Disitulah kendaraan kereta api kecil yang dapat mengemudi sendiri ini hadir. Mereka menyatukan perjalanan kereta api terbaik dengan pemesanan sesuai permintaan dan sistem navigasi digital yang keren. Lihat di sini, dapatkah kamu mengidentifikasi benda yang tampak aneh ini? Ini adalah wadah tenaga surya bergerak dengan panel surya yang bisa dilipat untuk energi hijau saat bepergian. Cukup keluarkan panel-panelnya, buka lipatannya, dan kamu bisa menyalakan peralatan dan properti dengan energi hijau dimanapun kamu berada. Solar container dapat memanjang hingga hampir 122 meter ketika dibuka sepenuhnya dan memiliki 240 panel surya. Sangat cocok untuk penggunaan di dalam dan di luar jaringan listrik, seperti misi penyelamatan dan acara di luar ruangan. Dan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk menyiapkannya. Mudah sekali, bahkan ada sistem konveyor otomatis untuk melipat dan membuka panel dengan mudah. Cukup tekan sebuah tombol dan mulailah memanfaatkan tenaga surya. Solarcon, perusahaan Austria yang menciptakannya, memperkirakan kontainer tenaga surya bergerak ini dapat memberikan daya pada sekitar 32 rumah tangga. Pertemuan virtual sangat populer saat ini. Obrolan jarak jauh memang keren, tetapi mari kita jujur saja, obrolan ini tidak sebanding dengan pertemuan tatap muka. Kita bisa melihat satu sama lain, mendengar satu sama lain, tetapi tetap saja datar dan 2D. Atau haruskah aku katakan itu datar? Masalahnya, holobox dari Holoconex membuat hologram menjadi hidup. Rangkat super keren ini memungkinkanmu memproyeksikan hologram seukuran dirimu atau orang lain di dalam sebuah kotak yang keren. Cukup colokan, sambungkan ke internet dan voila. Kamu memiliki hologram yang siap digunakan. Kamu bahkan dapat menghubungkan beberapa kotak untuk memamerkan benda-benda besar seperti mobil atau apapun. Hologram adalah pengubah permainan yang sangat besar untuk komunikasi jarak jauh. Bayangkan mengobrol dengan seseorang dan melihatnya dalam bentuk 3D seolah-olah dia ada di sana bersamamu. Ditambah lagi, teknologi ini menambahkan sentuhan pribadi pada presentasi, sesi pelatihan, iklan, apa saja. Bagaimana menurutmu? Apakah ini terlihat keren atau menyeramkan? Lihatlah kreasi terbaru dari tim insinyur hebat di NASA, Ames Research Center, dan KBR. Sebuah sistem robot yang dapat membangun struktur secara mandiri dengan menggunakan blokisi. Makalah mereka di Science Robotics menjelaskan bagaimana robot dan balok-balok ini bekerja sama untuk menciptakan hal-hal yang menakjubkan. Di rancang untuk misi bulan di masa depan, robot-robot ini dapat meletakkan fondasi untuk tempat berlindung sebelum astrono tiba. Tiga robot bekerja sama untuk membawa dan menyambungkan balok-balok dengan ujung-ujungnya yang berkelok-kelok. Mirip seperti merakit perabot IKEA. Mereka telah membangun struktur yang mengesankan. Seperti tempat berlindung yang terbuat dari 256 balok hanya dalam waktu 4 hari. Bayangkan apa yang bisa mereka lakukan di bulan. Nikmati patung Pearl Interactive dari Breakfast. Tidak ada makanan ya, ini hanya nama perusahaan. Patung ini ditempatkan di atas kapal pesiar besar yang disebut Icon of the Seas. Kreasi yang menakjubkan ini meniru suasana lautan dengan ombak yang bergulung-gulung dan bintang jatuh. Setiap ubin ditempatkan dalam perutan Fibonacci yang rapi. Dengan menggunakan data real-time dari Karibia, patung ini berubah secara konstan agar sesuai dengan cuaca dan pasang surut air laut saat itu membuat lautan hidup di depan matamu. Ya, penemuan ini tidak akan mengubah hidupmu, tapi ini dimaksudkan untuk memupuk jiwamu. Pernah mendengar tentang perusahaan rintisan yang berbasis di Seattle, Jetoptera? Mereka mengembangkan kendaraan lepas selandas dan pendaratan vertikal yang inovatif dengan sistem propulsi tanpa baling-baling yang menjanjikan masa depan penerbangan perkotaan yang tenang, aman, dan cepat. Pada tahun 2050, 70% dari populasi akan tinggal di kota yang menyebabkan jalanan menjadi padat. Namun sistem propulsi fluidik Jetoptera menawarkan solusi menggunakan teknologi tekanan udara untuk pengoperasian tanpa suara. Jetoptera juga sedang mengerjakan VTOL berkecepatan tinggi untuk angkatan udara AS dengan rencana prototipe yang dapat mengangkut penumpang pada tahun 2026. Wah, menarik sekali ya!